Hai cek cek ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh LKM Kulijang Sumping di channel ACPNFS Sekarang hari Minggu tanggal 18 September 2022 ya biasa ceritanya musan mori cuy tapi biasanya kalau kita ngisi BBM sebelum kemarin BBM subsidinya dikurangi atau harganya jadi dinaik tuh disini enggak ngantri ngantri amat ya hari ini tanggal 18 itu bener-bener ngantri cuy di semua semua apa namanya itu semua colokan BBM nya itu pada ngantri nih enggak tahu kenapa ya mungkin biasanya orang-orang pada isi deceran karena sekarang harga deceran itu sekitar 12-14.000 ya untuk pertalit jadi mungkin banyak yang mikir ah mending ngisi di SPBU Pertamina aja cuy langsung enggak di Pertamini ya karena harganya itu cuy tapi bener-bener menyebalkan cuy harga tambah naik antrian tambah panjang sekarang udah jam 11 tapi jbc singa seperti biasa masih rame cuy kita skip aja ya kita lanjut nanti setelah atau lagi ngisi ya kurang lebih berapa menit 10 lebih sekarang sudah mendekati cocelok kita isi dulu y2 diopat nih octane booster Hai teman deh Hai ini produk dari power racing fuel Addictive ya bagi yang belum tahu ini produk Addictive BBM yang paling berasa C menurut saya tepul tank Pertalit saya ngisi dari nol banget ya dari kosong banget jadi pas 4,3 liter biasa ya seperti biasa kalau kita udah full tank dan angkanya enggak genap di genapin ke atas ya udah biasa sih jadi udah dimaklum sebenarnya kalau bagusnya itu mau kembalian 100 200 perak pun bagusnya tetap dikasihkan ya ya sekarang saya lagi pakai kenal pot percobaan ini ya under call dari bawah di beli 38 tapi sayangnya kayaknya masih bocor cuy ayah apa kabar kalian semua mudah-mudahan penonton setia channel ini selalu dilancarkan rejakinya di sehatkan selalu ya walaupun harga Pertalit terus naik tapi mudah-mudahan selalu diberikan rejakinya untuk membeli BBM ya mau gimana lagi ya pasti pengguna kendaraan bermotor pasti butuh yang namanya BBM ya guys ya Nah kalau lihat truk yang kayak gini kita harus hati-hati cuy kita salib ke kiri aja yang penting jangan ngalang-ngalang dia ya Udah suara kenal potnya aneh banget ya soalnya kayaknya sih masih bocor jadi mirip-mirip kenal pot metik kebukan standar cuy cuman karena bocornya lumayan parah jadi gini suaranya tuh mirip-mirip kenal pot metik ya tapi saya pakai DB killer yang di bagian dalam sarangan ya jadi keluarnya tetap ngebas untuk tenaga sih torsi jadi lebih enak RKM bawah yang jelas untuk RKM atas saya jujur nggak berani coba cuy soalnya takut meleduk ini kan biasa pakein LED ke-50 ya karena udah nggak setandar juga mesinnya sekarang cuma pakein LED ke-38 plus perekam cuy suaranya ke-50 suaranya ke-50 suaranya ke-50 suara kenal potnya mirip-mirip apa ya anak-anak metik silahkan komen ini bener-bener kayak kenal pot metik cuy suaranya mungkin panjang pipa kurang lebih jadi mirip kayak metik ya cuman se-oocrit terus outnya kecil 38 udah outnya kecil terus pakai DB killer lagi jadi makin nggak ada suaranya cuy padahal ini glasswallnya kosong setengah lebih cuy cuman diisi seperepat aja glasswallnya jadi kalau tanpa si peredam yang di dalam sarangan itu ini kenal pot berisik sebenernya cuy cuman karena kalau undercall tanpa DB killer itu lebih berisik dibanding yang kenal pot panjang ke belakang ya jadi nggak enak cuy apalagi di suaranya bocor aja jelek sih jatuhnya jadi gimana ya jadi peledak berbeda gitu guys selesai selesai selalu rame nya cara sepi cuy ya walaupun memang gak serame dulu waktu awal-awal saya bikin video yang sanggori ya eh saya mau bahas lagi kenal pot nih ini kenal pot CLDC1 emang untuk metik ya saya udah punya ini dari lama cuy baru dipanggil lagi sekarang soalnya kan udah gak support sama spek ya spek udah up tapi spek kenal pot untuk standar itu udah kurang keluar gitu tapi sekarang saya udah gak mikirin power karena karbu juga saya pake yang kecil ya cuma pake ukuran 22 yang reks jadi ya wajar saya pake kenal pot yang outnya kecil juga malah jatuhnya jadi seimbang sih dibanding saya pake kenal pot kemarin yang CLD monster yang outnya di atas 61 sih lah lawak itu bener-bener innya kita karbonya kecil cuma rx ya venturi atau diameter skepnya 23 saya hitungnya sih 22 aja biar gampang terus terus outnya gede lubang lonceng CLD itu yang saya punya belakangnya 61-an ya sebenernya enak-enak soalnya kenal pot memang untuk spek mesin ya yang gak cocok sama spek mesin ya karbonya sih hahaha nah sekarang untuk menyeimbangkan karbu saya pake yang out kenal potnya cuma 38 ya jadi karbu kecil dia makannya kecil maka biolnya juga kecil ya sedikit jadi seimbang ini gak tau kamera ke atas atau enggak mudah-mudahan si pas soalnya ini settingan waktu kemarin reading ke Bandung jadi waktu sekalian test BBM ya karbu ini yang ternyata memang irit sih aduh udahlah intinya sekarang sih cuma ngukur jalan ngeliat keramaian JP sambil ngobrolin kenal pot aneh sama karbu kecil motor ini ya yang butuh tip string seputar karburator motor motor karbu perherekan terus tentang Satria EPU boleh di subscribe ya yang baru nonton sekian video kali ini cuy udah nyampe sini kita closing seperti biasa mudah-mudahan video kali ini ada manfaatnya untuk yang menonton dan untuk saya juga dan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih sumpet ra hai 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 Sub indo by broth3rmax